What is up guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau apapun waktu kalian nonton ini video, kembali lagi bersama gue dan kali ini gue akan memberikan video Call of Duty Black Ops 2 veteran difficult. So, without any further ado, let's go in the video. Oke, sekarang kita kembali lagi di masa lalu. Ini equipment gue, Barret dan Golila, extended mag biar aku lebih banyak, dan ini, ya cukup itu saja. What took you so long? So the boss is back in town. Now go get that fuck Menendez. He blames your dad for killing your sister. He also blames Woods. And now he's coming for you. Kilasan-kilasan itu waktu David masih kecil. Huh, what is that? I think Menendez is going down. I keep seeing these flashes. Tonight my father died when I was a kid. Why now? Oh, fuck it. I just didn't hit you hard enough. Alright, look, Woods gave us all the pieces. We just gotta put it together. Menendez was in Nicaragua. Goddamn Kravchenko. He's being offered up on a silver platter. My old pineapple face himself. Emanuel Formiega. One of the perks of being the president of Panama is that you get to use the army as your own private police force. So, CIA, in their infinite wisdom, they sign off on the deal. The White House, they cut a check for a million bucks, and everybody takes a victory lap. Okay, misi kita sekarang adalah menangkap Raul Menendez di Nicaragua. Dan ini masih di tahun 86. Dan itu Presiden Nicaragua, Noriega. Oke, tentara-nya sudah bergerak. Oh, that's Raul Menendez. Wow, kita ganti sudut pandang. Ada orang di kasur. Who is this? Oh, saudari-nya ini. Ada yang ngetok. Wait here. Mari kita lihat ada apa. Oh. Ini tentara Noriega semua. Jika kau kasi-kauanku, aku juro yang aku mati. Josepina! Wow. Empat kali ini orang. Oh, di BIOS kita. Itu cukup untuk kenahan orang sebut berbahaya dia. Where is this? Oh, dia mengamuk lagi. Wait. Itu Noriega. What the? Kukira kamu di pihak CIA. Oh, yay. Kita punya pengkhianat. Dan dia ngebebasin Menendez. Eh, this is bad Oh no, that must be hurt Oke, tujuan kita adalah Nyelamat kekdiknya Josefina Maksudku saudarinya Wow Gua merasakan sesuatu yang berbeda dibanding Gua pake tentara biasa Alias pake mister atau david Saat kalian pake Raul Monendez Kalian lebih cepat gitu Dan lebih kebal juga Serius, gua main di difficult veteran Cuma rasanya gua kayak Main di recruit dah Oke, gua suka ada tadi tu Jam mentang-mentang gua punya darin lebih banyak Gua bakal ngerusul segila itu Remember, gua masih bermain di veteran Wow Gua gak melihat itu Ada di situ Oke Huh That was Sini dulu mana anda Oke, pake kapak Animal Oh Wow Haha Luaranya benar-benar Maniap Tidak 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 Kita makin dekat. Jadi sesuatu yang tidak terbaik tentang pikiran dia. Gue bisa merasakannya saat gue memakai dia. Apa yang terjadi? Oke, dengan keuntungan segini gue bisa merusuh. Belakang dong. Itulah yang terjadi jika anda maju ngerusuh tanpa ngeliat pendepan belakang. Well, itulah yang saya lakukan sekarang. Karena saya merasa sangat terbaik. Meskipun saya bermain di veteran. Saya tidak percaya ini. Saya yakin lho sudah menyerang. Saya pasti. Oh, apa-apa. Hancurkan pintunya. Gerebang. Gerebang. Whatever. Kita dekat. Cuma tempat itu beneran dijaga dah. The good thing is. Shotgun ini full auto. Jadi, saya bisa menyerang di tempat itu. Oke, kita terserah. Saya datang. Oh, itu. Oh, Hudson. Kenapa? The grenade? Menendez. Menendez. Menendez itu, Josephina mati di blast? Siapa menerang? Saya tidak ada yang tahu, dia ada di sana. Aku hanya melihat Menentes. Dan saya melihat menangkapnya. Tengok! Dia benar-benar terkesangfal betul saat dilihat Menendez Sampai dia ngelempar geranat itu Sebenarnya itu saudaranya Oke orang-orang Oriega sudah mulai bergerak Walaupun gue tahu apa yang terjadi selanjutnya Oh, itu Noriega, sang pekhianat Oriega yang mencari seluruh Oriega yang mencari seluruh Aku tidak berani menangis dengan orang-orang ini Pertianku, orang-orang kartel itu sangat keras Kamu akan senang mereka disini Mg di pintu, bangunan di sebelah kanan! Hmm... Di atap ha? Atap yang mana yang ada maksudnya? Oke... Aku tidak melihatnya datang. Eh... Sebenarnya lebih tepatnya gue yang paling di belakang sekarang. Aku harus pastikan area ini jelas. Hmm... Ada lagi enggak? Oh... Where is it? Huh... Sungguh posisiku benar-benar tidak menguntungkan bagiku sekarang. Oke, go! Oke, sekarang di sungai-sungai sini, dan di area-area beginian gue tidak bisa yang namanya ngepron. Oh, good. Gue juga ngerasa di area ini gue ke bawah arus juga gitu. This is gonna be hard. Gue harus keluar dari perairan. Nah, this is better. Semua yang ada di atap sudah tewas. Oke, hati-hati terbakar nanti saat kita ada warga di sini. Wah, aku udah pernah kepikiran untuk pakai sniper dah. I don't know. This is work. Mungkin aku harus pakai taktik begini lagi. This is effective. Even though I hate to admit it. But... Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang susah kan? Hmm... Di mana? Oke, go! Aku rasa masih ada musuh di rumah-rumah itu. Gue harus pakai galil untuk close quarter. Even though this is a rival. Oh... The good thing. I mean, the bad thing. Geranat itu tidak berfungsi. Oke, I must keep firing from here and now. Nothing. Mari kita cek apa yang ada di sini. Abracadabra. Oh, Molotov. Oh, not bad. Setidaknya gacha ku udah terlalu ampas. Ah... Mereka berdatangan lagi dong. Mencar. Di mana MG nya? Oh, situ dong. Huh. Huh kan? Ya, I'm not really good at this. Even though. This is a very good tactic. Using the sniper. Wow. Huh. Untung aja gue gak alami itu. At least. What the hell is that? Oh, ada di situ? Oh, granat. Huh. Damn, I'm close. Nah, di sebelah situ sudah. Yang di samping sebelah kanan itu sudah clear. Oh, belum. Tarik kata-kata gue. Ada lagi? Well. Barret ini one hit ya. Di bagian tubuh. Kayaknya ada cuma baret sih. Di misi pertama yang dimana gue pake sniper juga disitu. Snipernya juga one hit. Maybe I shoot you sniper. Later. How about this? Gue sekali-kali pake molotov. How? That work. Oke, semua yang digobok sini sudah clear. Tinggal yang di sebelah sana. Hancur. Wow. Cara reload gelilnya ini animasinya secukup mirip dengan AK-47. Kalian pasti menyadarinya kan? Coba kuancurkan rumahnya dengan ini. Wow. That work. Tidak. Low cover. Ada truck. Huh. Well sebenarnya tadi itu cukup presi kau sih. But at least I make it. Huh. Oke, time to use this thing. Huh. Dia sembunyi di balik kayu-kayu situ. Huh. The good thing is. Peluru bisa di nembuk sekayu. That's a good thing. Kecuali benda itu semacam besi. Ada beberapa besi yang tidak bisa ditembus peluru di game ini. Besi yang dimaksud adalah Seng. Musuhnya masih ada yang di atas. Semuanya di balik situ lagi. Di balik-balik dekat jerami itu. Emang mereka itu apa? Assassin gitu. Tidak. Tidak. Pangkasihnya masih ada. Tidak. 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 Soalnya lo jantai-pidak, torus. Tidak. Kita bisa lewat sini enggak? Enggak bisa. Ah. Sulit. Musuhnya datangan. Kan? Huh, close. Nice. Amogalil ku tinggal sedikit. Too many wasting ammo for such pointless reason. Huh, aku enggak bisa ambil resiko karena itu tempat doang sampai musuhnya maju. I can't do that. Oh, ada di atas lagi dong. Oke, i think that's all of it. Gimana kalau aku lempar granat di situ? Well, dia enggak mati dengan granatku sih, but whatever. Oke, amogalil ku tinggal sedikit banget dah. Sumpah. Oh, di bangunan. Aku lihat kakimu. Ada lagi enggak? Wah, sih. Masih ada suara. Huh. Clear? Wow. Berapa kali aku korbankan segalanya? Tunggu, apa yang ada? Tunggu. 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 Nuriega. Ya, Wood sebenar-benar ingin membunuh Raul Menendez. Setelah apa yang Raul Menendez lakukan padanya di Angola, he must be really pissed off him. Mari kita lihat apa yang kita bisa aset di sini. Mortar! Grenade 2.0 Ya, The Kartal Boys, The Kartal Boys is really hard core. Ada sniper di balik kill bells itu. Sial. Hah. Tuba ini eksplosif. Aku kena ledakan gitu ya, tewas aku. Ada ada di sini. Oh, ngintip dia. Freak. Well, semua ledakan akan membuatku mati kecuali RPG, at least. Soalnya kalau aku mati 1 hit dengan RPG, that will really piss me off. Oke. Front is not good. Huh. Nyaris, nyaris. Mari kita lewat sini. Aku memberikan cover dari bell tower. Aku di posisi. Oh, that was close. Yeah, yeah. Gua punya mata untuk semuanya, cuma, ya, pengorbanannya adalah, aku cover di sini sungguh. Coba lewat kanan sini. Ufff. What? The hell? Is that? RPG is that? Oh, that's the last one. Okay, itulah yang terakhir. Kita ngumpul dulu. What do we do next, boys? Kita disuruh ke basement lab kokain. Dan kita cari informasi yang berhubungan dengan kartel Menendez di sana. Di bawah situ, ya. Di bawah situ, ya? Oke, aku yang terakhir yang turun. What? Hudson minta gua untuk pantau Woods. Soalnya kalau dia ngeliat Menendez, ya, hal buruk akan terjadi. I don't want to miss something back in the real price. You ready, Mason? Wait. Mereka siap-siap mau pergi dari sini. Dan ngancurkan semua sesuatu yang penting lah intinya. Ini kan menjadi close quarter combat. Oke, AK-74 dan AK-47. It's time to use AK-74. Surprise! Yah, kok klub ini adalah tempat di mana orang-orang itu ngebuat obat-obatan, ya, drugs gitu. Eh, aku terus-kelos. Damn. Where are you? So, Raoul Fernandes di tahun 1986 adalah ketua yang menjual obat-obatan terlarang pemilik kartel gitu. Dan pada tahun 2025 dia adalah ketua teroris paling overpower di tahun itu. Bisa dibilang dia yang sekarang tahun 2025 dia sudah sangat besar. Wuhh! Damn! Ada di situ? How about that? Bastard! Heh! Heh! Wood sudah maju! Mana kalau kita lewat sini? Wow, itu berhasil. Oh! Hehehe! Hehehe! That was stupid. How about this? People like you should be born in hell. Wood minta kita untuk nyari sesuatu yang berguna lah, kayak intel-intel penting gitu. Mari kita periksa lewat sini. Dokumen. CIA? Itu dokumen CIA. Apa hubungan Raoul Menendez dengan CIA? Ayo, Mason! Apakah yang dikatakan Kravchenko itu benar jika Raoul Menendez mempunyai seseorang di CIA? Hudson? You're not even a gunman! Hudson, you're not a gunman, son of a bitch yet! He's in the house. We're moving on him now. On my way! Okay, Woods sekarang benar-benar terburu-buru dia. Dia ingin lebih cepat daripada orang-orang Hudson. Hustle, Mason! Aku tidak biarkan itu bambu-bambu keluar! Kayak balapan gitu. Dia benar-benar kehilangan dia. Damn, Woods! Damn! Ayo. Untuk Menendez. Don't, don't. Ow. Oh. Don't do that, don't do that. Don't do that. Uh. Oh. 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 Ito Menendez yang sudah mati. At least that would be now. Oh. 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 Semakin banyak pertanyaan, I'll find the answer